Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos kembali lagi bersama mas Eko Ternak Apik Channel Yo biasa bos channel Eko Ternak Celian Nah ini Nah ini biasa bos untuk Pemberian getepok pisang Atau comburan Apapun Nah ini mungkin Kalau saya ini caranya seperti ini ya bos Perhatikan saja Langkah-langkahnya Biar nanti tidak bertanya lagi bos Nah Ini saya ulang Yang kemarin Ini saya kebetulan Ngombor pakai getepok Nah ini saya cacai Seperti ini bos Ya menrodoh cilik-cilik Dan merebusnya ya kepenang Oke kita rebus dulu bos Nah oke bos ini sudah Geninya tadi Sudah seperti ini Sudah membal-mumpal Nah ini kita tambahkan air Seperti ini bos Jadi Kita tambahkan air juga Paling tidak ya setengah pancinya itu Setengahnya itu gitu Nah Ini fungsinya ya untuk Biar Pancinnya ya menerang gosong bareng bos Ini caranya Nah ini sudah kelihatan Memerah atau sudah mateng bos Seperti ini Dan bisa kita aduk-aduk dulu bos Biar Panasnya merata itu Oke Kita aduk-aduk dulu bos Nah ini kalau tidak Mau langsung diberikan Ya biarkan seperti ini Tinggal di dunke saja Dari pawonnya ini bos Terus ditunggu Nah ini karena mau saya berikan langsung Ini saya ambil Gedebuk pisangnya Seperti ini bos Ini pisang kapok Sekali lagi Pohon pisang kapok bos Ini Nah ini saya ambil seperti ini Bos Biar kepenak nantinya Nah ini bos Ini sesudah saya saring tadi Saya ambil Ini saya berikan air Biar ini bos Biar cepat dingin gitu Jadi pemberian pada kambingnya itu Ya posisi dingin Biar lambinnya tidak melosoh Nah itu bos Nah seperti itu Nah ini bos Ini saya Pindahkan lagi Biar cepat dingin Ini masih kelihatan mungah-mungah Toh itu wanunya Asapnya itu bos Nah itu saya pindahkan ke situ Nanti itu saya kasih air lagi Biar cepat dingin bos Soalnya ini juga Saya mau berikan langsung Bila mau diberikan sore Yaitu bisa Ini bos Oke bos Kita Ini carot ini Di Ya ini bos Di taneng-taneng Kita Kita Mulai pembagian Diberikan kepada Ini Wadah-wadah ini Itu api rukumanan kabih Ini warnanya Lihat seperti ini bos Ini sudah mateng Yang penting warnanya seperti ini Sudah mateng bos Oke Nah setelah merata seperti ini Bisa kita tambahkan Mulase Atau tetes tebu Seperti ini bos Sedikit saja Karena ya indukan Tuh bos Indukan jadi seperti ini Sedikit-sedikit saja Yang penting Roto bos Untuk perasa Atau aroma saja Dan kambing lebih suka Nah jangan lupa Kita Berikan garam Ini untuk Penguat rasa Corok Panganan ini Awak diri Itu bos Nah ini Debok kusang juga Bisa di fermentasi Bos Nek saya cukup Saya guduk Wai sepenting mateng Wadah-wadah Lihat Tengking Wai Nah seperti itu bos Nah bisa kita Aduk-aduk Seperti ini Biar merata Mulasanya Tadi Dan setelah ini Biar tambah Lezat lagi Kita akan Tambahkan Bahan kumpuran Dedak Atau Klepsi Atau Polar Nah Nah oke bos Seperti ini Saya berikan Kalau ini Polar bos Atau green Ini untuk Perangsang Rasa Biar bercampur Campur Biar bercampur Itu Jadi Saya tambahkan Ular Cukup Sepenteng Roto Saja Rasa Taker Oke Kita siap Memberikannya Pada Kamping-kamping Kita bos Dan oke Kita nanti akan Lihat Koyong Apa Kamping saya Makan Seperti ini Mungkin Urut Purutannya Itu Seperti itu Bos Sisa Diperstikan Tadi Bila Menyimak Sampai Tuntas Tentunya Tidak ada Yang perlu Ditanyakan Lagi Soalnya Urut Purutannya Aku Ngurupi Bos Nah oke Kita akan Melihat Kamping-kampingnya Memakan Deboknya Oke bos Seperti ini Kahanan Kamping saya Saat Menyantap Debok-debok Yang sudah Saya Kedrop Dan Perlu Diingat Ini Posisinya Sudah Dingin Bos Gitu Dan Alhamdulillah Kampingnya Tetap Lahap Saja Ini Kamping Ini Juga Ada Yang Bunting Seperti itu Tidak Masalah Sepenting Apa Pemberian Itu Cukup Dua Kali Dalam Seminggu Itu Wes Ya Setiap Pemberian Jangan Lebih Dari Satu Bilo Bers Jomboran Apa Saja Tidak Harus Tidak Harus Pohon Pisang Ini Ya Cerut Ini Apa Saja Mau Ular Apapun Keleceh Atau Ampas Tahu Yang Penting Jangan Lebih Dari Satu Kilo Untuk Indukan Logos Ini Mau Digemukan Silahkan Tiap Hari Tidak Apa Yang Penting Itu Nah Ini Yang Yang Paling Penting Nanti Nanti Saya Berikan Setelah Pemberian Jomboran Ini Jadi Harus Disimak Betul Betul Bos Nah Orang Tidak Lewat Mau Apa Dineke Setelah Diberikan Jomboran Seperti Ini Nah Oke Nah Oke Bos Sudah Pateng Gempulung Ini Bekas Bekas Compurannya Sudah Habis Nah Yang Paling Penting Bos Ini Adalah Setelah Dicombor Itu Usahakan Berikan Hijuan Apa Saja Bos Hijuannya Itu Sang Penting Hijuan Untuk Si Kamping Ini Setelah Diberikan Compuran Masalah Apa Bos Ya Biar Dia Bisa Enggak Yemi Untuk Menggiling Makanan Makanan Tadi Di Dalam Pencerna Kayaknya Bos Tentunya Biar Lancar Mencerna Tidak Lemes Itu Kalau Saya Loh Yoming Tak Logika Saja Tapi Nenek Enggak Yemi Atau Mau Memah Dia Itu Biar Ada Hiju Hanya Engkut Tinggu Turun Lagi Ses Kepenak Bos Sambil Udut Wijo Seperti Ini Yang Saya Berikan Ini Werno Werno Bos Ada Daun Jambu Air Jambu Itu Yang Biasa Dipingkir Kali Terus Terus Ada Mauni Daun Mauni Daun Wes Perno Perno Ini Bos Nanti Rason Cinen Gita Ini Kurang Sambil Selele An Sepenteng Dia Makan Sambil Sambil saya akan berikan ke hari ini bos nih tuh jelok saja lah ini ya daun jambu daun mahoni daun mangga wess porno 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 saya buruk disini bos nah kalau indukan mungkin yang saya jelaskan yang tadi sudah bisa dibahami ya bos seperti itu dan semoga teman-teman juga bisa mencerna apa yang saya katakan atau saya bicarakan ini walaupun rontuk geladuk-geladuk itu jangan disengeni bos nah oke bos untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe ya Pak tahu silahkan like dan komen-komen dibawah bapun owo noplerakleruni itu bos nah silahkan mengilek ke bos kita saling mengilingkan itu berbagi pengalaman seperti itu bos oke dari gunung hidup itu dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alih bos semoga kalian semua sukses itu dan kambingnya sehat semua amin